Lalu yang satu ini, warga di Jember, Jawa Timur menemukan jasad seorang bayi di dalam bungkusan plastik. Warga menduga bayi tersebut telah meninggal lebih dari sepekan karena kondisi jasad saat ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bisa dikenali. Warga menemukan jasad bayi yang terbungkus plastik di samping rumah warga di wilayah Jember, Jawa Timur. Penemuan ini berawal dari warga yang mencium bau tidak sedap sejak hari Sabtu lalu. Kemudian bau tersebut semakin menyengat, sehingga warga mencari sumber bau dan menemukan bungkusan plastik di samping rumah warga pada hari Selasa kemarin. Warga awalnya mengira bahwa bungkusan plastik tersebut berisi daging ayam yang sengaja dibuat. Namun karena bau yang sangat menyengat, bungkusan plastik dipindah ke lahan kosong dan dibuka untuk mengetahui isinya. Saat dibuka, ternyata plastik tersebut berisi jasad bayi. Polisi kemudian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan membawa jasad bayi tersebut ke instalasi kamar mayat Rumah Sakit Dr. Suban di Jember. Tidak ada bau tidak sedap, kemudian hari Selasa kemudian bau itu semakin menyengat. Kemudian diperiksa di pojok perumahan, ditemukan adanya bungkusan, kemudian dibuka, dikira, pangkai ayam. Jasad bayi yang ditemukan dalam bungkusan plastik tersebut diduga meninggal dunia lebih dari satu pekat. Namun polisi masih menyelidikinya dengan menunggu hasil otopsi.